Intro Sahabat Kompas.com, Presiden Jokowi Dodo kembali menyinggung kondisi kinerja badan usaha milik negara atau BUMN. Kali ini terkait keberadaan BUMN bidang paru wisata. Jokowi menilai BUMN dan anak perusahaan yang dibawahinya belum terkonsolidasi dengan baik. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada peluncuran holding BUMN pariwisata Injurni di kawasan ekonomi khusus Mandalika NTB pada Kamis 13 Januari 2022. Tapi yang kita lihat, yang lalu-lalu BUMN, BUMN berserta anak dan cucunya ini berjalan sendiri-sendiri. Tidak terkonsolidasi. Sehingga menjadi lemah-lemah-lemah-lemah. Kalau ini nanti kita konsolidasikan dalam holding ini, akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil-kecil-kecil tadi berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain. Karena memang jalan sendiri-sendiri. Menurut Jokowi, sejak 7 tahun lalu dirinya telah berulang kali meminta agar ada konsolidasi dan restrukturisasi BUMN bidang pariwisata. Jokowi mengungkapkan, setelah adanya holding BUMN pariwisata ini, akan muncul potensi aset sebesar Rp260 triliun pada 2024. Karena itu, sejak awal sudah bolak-sebeluh, sudah bolak-balik ini saya sampaikan, sejak 7 tahun yang lalu. Sudah saya perintahkan konsolidasi, restrukturisasi. Nah, kuncinya di situ. Dan alhamdulillah hari ini, dengan membentuk holding BUMN pariwisata dan pendukung, ini pengelolaan pariwisata yang kita akan, insya Allah akan bisa dilakukan secara efisien, terintegrasi dari hulu sampai hilir. Jokowi menunturkan, potensi pasar pariwisata domestik sangat besar. Mengacu pada data yang diungkap Erik Thohir, Jokowi menyebutkan perjalanan domestik bisa mencapai Rp330 juta. Jokowi ingin, persiapan 10 destinasi pariwisata super prioritas dapat ditunjukkan secara maksimal dengan pengelolaan destinasi yang bersih, rapi, dan profesional. Terima kasih telah menonton!